Pemirsa terpengaruh mabuk jamur seorang residivis nekat mencuri ambulans di sebuah rumah sakit di Kendal, Jawa Tengah. Dalam pengakuannya tersangka tersadar mencuri saat ambulans yang dikendarainya menabrak pembatas jalan. Ada-ada saja ulah Karno warga desa Triharjo Kendal ini. Ia ditangkap polisi karena nekat mencuri ambulans milik rumah sakit Baitul Hikmah. Awalnya Karno, mantan residivis ini tak mengira mobil yang dicurinya adalah ambulans. Sebelum melakukan aksi pencurian, ia dan teman-temannya berpesta jamur hingga mabuk berat. Saking mabuknya seorang temannya muntah dan meminta dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Karno yang mabuk berat langsung ada niatan mencuri mobil. Tanpa sadar, ia naik ke ambulans dan melarikan ambulans yang tak terkunci itu. Pelaku baru sadar mencuri ambulans saat menabrak pembatas jalan. Meski mengaku dalam kondisi mabuk saat mencuri ambulans, polisi tidak percaya pengakuan Karno. Setelah didalami, ternyata Karno berencana membawa kabur ambulans itu untuk dijual ke wilayah Bojar. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prajitno, I News melaporkan.